Hidayatilah, satukan dua dan rakyat, jangan berdua, tetapkan diri pada pendirianmu, jangan mundur waktu selaku, karena itu adalah pentingan, hidup dalam daya lainmu, tapi jangan hidup lagi, jangan hidup dalam daya lainmu. Wahai anggota ambalan panggil hidayatilah, tegakkanlah kebenaran tanpa rasaanku, lawanlah kegelapan tanpa rasa takut, apalah arti kita berbangga diri. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini sampai jumpa. Sampungan. Tuber banget. Eh, sudah, sudah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita kembali lagi di channelnya siapa Pak Didit? Ini minyaknya channel. Oh, acara apa Pak Didit? Acara perkemahan kamu. Yang akan ditelaksikan pertama ini adalah acara upacara adat ya, acara adat itu wajib dilakukan, karena disitu adat-adat setelah muka dilaksanakan ya. Hukum-hukum adat dilaksanakan sejak dimulanya pembukaan, sampai dengan penutupan acara adat. Oke, begitu ya Pak Didit, adat-adat tuh. Ini aja kan yang patut pacar adat. Tunggu enam. Tunggu enam. Ini aja kan yang perhubstuk dan tidak memiliki agak Yang merasa yang patut pacara? Perwakilan saja. Yang merasa yang patut pacaran patut���an saja. Yang merasa yang patut pacaran di gunung. Pemimpinan adat mencabut mandau dari sarungnya. Pembacaan pesan-pesan Pangeran Antasari. Pesan-pesan Pangeran Antasari, haram menyerah wajah sampai ke putih. Lamun tanah banyu kita, kahada handak dilincai orang. Jangan bacakut pepadaan kita, lamun handak tulang menyarang walanda. Baikat hati di tali sindat. Jangan sampai mati parahatan buka, matilah kita di jalan Allah. Siapa bebaik-baik lawan walanda, tujuh turunan kahada aku sapa. Lamun kita sudah sepakat, handak mahingik walanda. Jangan walanda dibari muha, badalah sepakat uratku. Lamun menyerah sahada, haram di jamah walanda. Haram diriku dipenjara, haram negeriku dijajah. Haram menyerah wajah sampai ke putih. Dengan ditansiapkannya mandau ini, maka berlakulah hukum adat. Haram menyerah wajah sampai ke putih. Pembejaan Sandi Ambalan Sandi Ambalan Ambalan Pangeran Hidayah Tuhan Di dalam jiwa dan raga kita Telah tersimpan niat. Apabila niat itu digunakan untuk kebaikan. Maka kebaikanlah apa-apa. Jika niat tersebut digunakan untuk kebaikan. Robiknya apa? Maka niat tersebut digunakan untuk kebaikan. Besar kan? Lembang kan? Wahai anggota Ambalan Pangeran Hidayah Tuhan Satukan jiwa dan raga ni Jangan hidup dia Tetapkan diri pada pendirian ni Jangan mundur waktu selangka Karena itu adalah tantangan Hidupkan hidup dia yang Tapi jangan hidup dia yang Wahai anggota Ambalan Pangeran Hidayah Tuhan Tegakkanlah kebenaran tanpa rasaanku Lawanlah kegelapan tanpa rasa takut Apalah arti kita berbangga diri Jika saudara kita terjadi di dalam keberingan Jadilah seperti padi yang semakin menunduk Apabila berisi padi Jadikanlah dirimu Seperti emas yang selalu menangkatkan kematian di depan Bangkitkan dari kegelapan Berjalan langsung arah yang lebih serang Karena itu lah Keempatan Ambalan kita Saya Raihidayah Tuhan Upacara Telepon Mungkinan adat melapor Ketujina bahwa upacara Telepon Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.